Pemirsa sejumlah pos polisi lalu lintas di kota Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi sasaran aksi pengerusakan disertai pembakaran oleh sekelompok orang tak dikenal pada Jumat ini hari tadi. Akibatnya fasilitas meja dan kursi serta peralatan elektronik lainnya hangus terbakar. Hingga kini polisi masih mengosongkan pos lalu lintas. Pobaran api terlihat di dalam pos polisi lalu lintas di Pertigaan Jalan Andi Pangeran Petarani Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pos polisi ini menjadi sasaran aksi pengerusakan dan pembakaran oleh sekelompok orang tak dikenal Jumat dini hari. Akibatnya kursi, meja, perabotan rusak dan hangus terbakar di dalam pos. Para pelaku juga merusak kaca jendela dan pagar di sekeliling pos polisi lalu lintas. Aksi pengerusakan juga terjadi di pos polisi dan masjid berbudi presisi milik Satlantas Polrestabes Makassar di bawah jembatan layang flyover Makassar. Pengerusakan dilakukan oleh sekelompok pemuda terekam kamera CCTV Jumat dini hari. Nampak sejumlah pemuda merusak kaca jendela masjid menggunakan batu dan kayu. Sekelompok pemuda mengenakan jaket juga sempat melempari gedung masjid dengan bom Molotov. Usai merusak, para pelaku langsung kabur mengendarai sepeda motor. Dua kendaraan mobil patroli dan pengawalan patual Satlantas Polrestabes Makassar rusak parah. Usai diserang orang tak dikenal Jumat dini hari tadi. Aksi pengerusakan ini dilakukan bersamaan dengan pengerusakan di pos polisi lain. Aksi teror ini merusak rumah ibadah, musolah, presisi, pos lalu lintas Polrestabes Makassar. Kaca pintu dan jendela rusak parah akibat lemparan batu. Hingga kini pihak kepolisian belum ada yang memberikan komentar terkait aksi pengerusakan disertai pembakaran sejumlah pos polisi lalu lintas di kota Makassar.